Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Udah pada tau belum nih, film terbaru Talapati dan Pojahigay yang berjudul Beast ini? Film action ini mengisahkan tentang Fir yang berjuang sendirian memerangi Umar Farok, seorang teroris yang berasal dari Afganistan. Nah sebelum lebih lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimin nih. Ada Kak Sufyan dari Kalimantan, Jamsuri dari Raas, Agus Umi dari Bali, Septi Prabu Muli, Rahmat Pekanbaru, Haidar Gresik, Sidirman Kediri, Rio Papua, Eka Sekayu, dan Raimiguel dari Medan. Baiklah tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film berlatar di Jodhpul, Rajasthan. Terdapat sekelompok tentara yang memasang peledak sebuah rumah rusun untuk menangkap seorang lelaki. Dia adalah anak buah Umar Farok. Sin lalu beralih di Pakistan yang menduduki Kashmir. Terdapat seorang intelijen senior India bernama Fir Ragavan yang mendapat laporan tim bahwa Umar Farok sebentar lagi akan meninggalkan rumahnya dalam waktu 20 menitan. Namun kabar buruknya, mereka tahu mata-mata India ada di departemen. Mereka telah mengambil alis semua gedung. Jadi operasi penjebakan Umar Farok ini pun dibatalkan. Fir tak bisa membiarkan operasi ini dibatalkan begitu saja. Apalagi dia sudah melakukannya selama 3 bulan. Fir akan berusaha semampunya melanjutkan operasi yang sudah ia rencanakan matang-matang. 30 menit lagi, Fir akan kembali menghubungi rekannya. Fir lanjut kembali ke kediamannya, di mana anak buah Umar sudah ada di sana. Tanpa takut, Fir enggan ikutan baris dan malah membuka ranselnya untuk merakit sebuah sistem yang bisa memutus sinyal. Setelah memastikan sinyal HP anak buah Umar menghilang, Fir lalu menghajar mereka. Pertarungan sengit masih berlanjut di luar ruangan. Dan singkat cerita, Fir berhasil melawan mereka semua tanpa lecet sedikitpun. Karena Farok dibutuhkan hidup-hidup, Fir menargetkan kendaraan Farok. Sayangnya saat Fir diperintahkan untuk menembak kendaraan, Zoe, seorang anak kecil kesayangan Fir, ikut menjadi korban karena mengejar sebuah bawan. Fir tak menyangka, Zoe harus meninggal di tangannya sendiri. Sebelas bulan cepat berlalu. Namun perasaan bersalah itu berefek dalam diri Fir sampai sekarang. Dan Fir rutin berkonsultasi dengan dokter skater bernama Chaitanya Rao. Sebenarnya dokter merasa putus asa karena Fir tak kunjung sembuh dari perasaan bersalahnya. Akhirnya dokter pun punya ide mengajak Fir menghadiri undangan pesta pernikahan di wilayah India Timur agar perhatian Fir terlarikan dengan gadis-gadis cantik di sana. Meskipun banyak wanita, Fir masih tak tertarik dengan mereka. Sampai tiba-tiba seorang gadis cantik bernama Priti menggandeng Fir dan membandingkan Fir dengan orang yang baru saja dijodohkan untuknya. Dokter kira, Priti sedang merayu Fir. Jadi dia menitipkan Fir pada Priti agar Fir tak tersesat. Fir marah-marah, dia menyuruh Priti menjauh jika tak ingin dicium olehnya. Namun melihat Priti menari dengan gemulai, tanpa sadar Fir juga ikut ke bawah suasana. Sampai dirinya berhenti setelah mendengar seorang anak kecil yang sedang menangis. Fir mencari sumber suara. Tadi sangka Fir menendang seorang ayah yang sedang bermain dengan putrinya. Di toilet, Priti penasaran kenapa Fir melakukan hal konyol itu. Fir sangat menyukai gadis kecil. Dia tak ingin anak itu jatuh karena dilempar ke udara. Priti terkesan dengan Fir. Apalagi Fir mengaku masih lajang dan bekerja sebagai intelijen senior. Priti terang-terangan menembak Fir menjadi pacarnya karena Priti harus menemukan pria dalam waktu satu bulan dan menikahinya. Priti tak tahan dengan tunangannya. Jadi dia harap Fir setuju. Ya, Fir tentu saja setuju. Orang cantik gitu. Jadi yang pertama harus Fir lakukan adalah mengundurkan diri sebagai intelijen dan bekerja di kantornya sebagai seorang pengaman alias satpam. Konyol banget. Fir setuju dan memperlihatkan keahlian pada Boss Priti. Dan tentu saja Fir sangat diterima. Di saat yang sama Menteri Pertahanan India, Malik Arjun, melakukan rapat penting. Para ukil departemen telah mengetahui rencana teroris ISS yang akan menyerang untuk membebaskan tahanan mereka. Jadi mereka telah menyiapkan beberapa intel untuk mengatur siasat. Malik panik karena masing-masing departemen tak mengindahkan perintahnya untuk menghentikan operasi. Sehingga dia izin ke toilet. Malik Arjun adalah pengkhianat bangsa. Dialah dalang dibalik rencana penyerangan itu dengan tujuan membebaskan ketua ISS Umar Farok dan dia bisa naik jabatan sebagai calon perdana menteri oleh partainya. Sayangnya rencana penyerangan itu terbaca oleh departemennya sendiri. Tapi penyerangan tetap harus dilakukan dengan catatan istri dan putrinya harus selamat dari penyerangan ini. Sedangkan Fir disuruh mengawal bos barunya bersama Priti mendatangi sebuah mal meminta kerjasama manajemen untuk mau mengambil tim keamanan dari mereka. Namun anehnya, baik lift, eskalator, internet, dan telpon yang ada di mal semuanya mati. Sedangkan Priti kena sial. Dia bertemu tunangannya di mal yang sama dan mendapat omelan darinya. Fir menelpon kantor pusat informasi untuk melaporkan keluhan tentang Mall Eskos. Aktivitas mall ini tampak mencurigakan. Internet tak berfungsi. Penjaga terlihat aneh. Sehingga Fir meminta tim patroli untuk datang mengecek kondisi mall ini. Namun tiba-tiba sinyal filter putus begitu saja. Tak lama sekelompok Santa Claus membuat keributan. Alat peledak disebar dan akses keluar digembok. Mandaf mendapat laporan dari departemen bahwa Mall Eskos telah dibajak ISS dan media masih belum paham apa motif dari pembacakan ini. Departemen Keamanan tiba untuk inspeksi. Sedangkan Fir bersembunyi dan memutar otak agar mereka bisa keluar dengan selamat dari ketegangan ini. Sedangkan Malik Arju, pura-pura panik mendatangi kantor Departemen Keamanan Pusat. Dia mengkhawatirkan para warga yang terjebak di sana, terutama istri dan anaknya pun juga ada di mal itu. Tak lama Al-Tof Hussein menelpon departemen. Jika ingin para tawanan selamat, maka Umar Farok harus dibebaskan. Sebagai pemimpin, Mahri menjawab, sandainya yang kamu tawan mencapai 15.000 orang, mungkin saja Umar Farok langsung kelepas. Tunggu 15 menit, ku tanya dulu atasanku maunya gimana. Mahri bertanya, keputusan itu pada Malik Arjun. Malik pura-pura setuju dengan apapun keputusan Mahri. Mandaf Singh meminta bantuan markas Mossad Israel, Daniel Barnea, Direktur Mossad, untuk membantu mereka melacak tim teknis ISS. Akhirnya mereka bisa menelpon kontak Fir Ragavan. Mahri meminta bantuan Fir, namun Fir sudah terlanjur kecewa dengan Mahri yang pernah mengkhianatinya. Lagi pula Fir sudah mengundurkan diri dari departemen. Mahri bilang, motif ISS, membajak mall ini adalah untuk membebaskan Umar Farok yang telah Fir tangkap. Jadi terserah Fir mau membantunya atau tidak. Mahri kembali bernegosiasi dengan Al-Tof, dan Mahri masih tak mau membebaskan Umar Farok. Al-Tof menjelaskan, pemilihan akan diadakan 2 bulan lagi, dan 250 orang akan mati di sini. Dengan otomatis, Al-Tof akan mengubah hasil pemilu yang suaranya dikembok dalam kardus kayak negara Wakanda. Ups! Al-Tof yakin, Perdana Menteri India akan keberatan dengan ini, jadi Al-Tof menyuruh Mahri, bertanya ke menteri dan menghubunginya 15 menit lagi. Sedangkan Fir merasa gelisah setelah mendengar tangisan seorang anak kecil. Dia memiliki trauma itu dan ingin sekali keluar untuk bertindak sesuatu. Fir lalu meminta pisau pada seorang preman gadungan. Lalu melihat seorang teroris yang sedang menyiksa anak kecil. Fir memenggal kepala teroris sampai ulunya keluar mall. Dengan begitu, Mahri bilang ke Malikarju, mereka punya binatang buas di dalam sana, jadi tak perlu membebaskan Umar Farok hanya untuk masalah ini. Untuk selanjutnya, Fir bilang, mereka harus tahu berapa jumlah dan rencana ISS. Jadi Fir akan membawa satu dari mereka hidup-hidup untuk membongkarnya. Bos tak percaya dan Fir akan membuktikannya. Fir memancing salah satu anggota ISS dan berhasil menangkapnya. Dia berkata, jika kau menyayangi putramu, terus kau yang ngopo nengkene. Farid bilang, dia kesini karena uang untuk merawat putranya yang terkena tumor otak. Hari ini dia operasi dan aku tak tahu akan berhasil atau tidak. Fir menggunakan tim informasi menghubungkan video call dengan putra Farid, agar Farid bisa mengetahui kondisi putranya. Asif berhasil menjalani operasinya. Dia ingin ayahnya segera pulang, karena Asif sangat merindukannya. Farid tak yakin bisa pulang atau tidak, tapi Fir meyakinkan Asif bahwa ayahnya akan segera pulang dengan selamat. Fir bilang jika Farid mau membantunya menyelamatkan para tawanan ini, maka Fir menjamin Farid pulang dengan selamat. Farid setuju, dia membawa Fir masuk ke dalam tim ISS. Dia mundar mandir, dan mencuri kesempatan menghabisi lawannya. Fir membuka topengnya. Dia bilang kepada para Sandra untuk tak takut. Fir salah satu dari mereka. Jika ada yang tanya kenapa dengan dua teroris ini, Fir ingin mereka menjawab. Seseorang telah masuk dan membunuh mereka, lalu lari ke sana. Fir lalu bergabung duduk membaur dengan mereka. Tak lama anggota ISS yang lain akhirnya datang. Seperti yang Fir instruksikan, para tawanan memberitahu yang Fir bilang tadi. Tapi Fir malah mengaku, dia tahu siapa pelakunya. Jadi Fir digiring mereka masuk ke ruangan Althoff. Saat Althoff pindah ruangan untuk kembali bernegosiasi dengan Mahri, Fir berhasil mengalahkan penjaga CCTV, lalu memukul Althoff dan melemparinya geranat. Althoff bersembunyi di dalam kulkas, dan memanggil seluruh anak buahnya untuk membantunya. Althoff selamat. Althoff lalu mengancam keselamatan anak dan istri Mali Karju. Jadi Mali pura-pura memiliki rasa patriarki. Dia tak masalah keluarganya jadi korban, asal masyarakat yang lain tak menjadi korban. Althoff sudah tak sabar lagi. Dia kembali menghubungi Mahri, untuk segera mengirim Umar ke pangkalan domestiknya. Jika 30 menit ke depan tak ada kabar, maka istri dan putri menteri akan menjadi mayat tanpa kepala. Mahri mengabari pertanian menteri, dan akhirnya PM sepakat melepaskan Umar Farok dengan catatan, istri dan anak menteri harus segera dibebaskan. Mahri mengabari Fir untuk berhenti membantu mereka. Mereka sudah menyerah demi keselamatan istri dan anak menteri. Lagipula sebentar lagi akan dilangsungkan pemilihan. Fir kecewa. Masa hanya karena istri dan anak menteri diancam, Mahri melepaskan Umar Farok yang jelas lebih berbahaya. Jadi Fir tak akan mundur dari rencana yang sudah terlanjur ia buat ini. Saat istri dan putri Mahri digiring keluar, Fir juga turut keluar menggunakan mobil impian mimin untuk menabrak ISS. Lalu mengikat istri dan putri Mahri bersamanya. Tak lama seorang anggota ISS jatuhkan Fir, dan Fir memicu ledakan. Lalu balik menyandar istri dan putri menteri Mahri. Jika Mahri tetap membebaskan Umar Farok, maka keluarganya akan mati di tangan Fir. Jika Farok dibebaskan, maka kau dan aku tahu, nyawa yang hilang akan seribu kali lipat lebih banyak. Semua taktik yang dibuat olehmu tak menarik bagiku, karena aku bukan politisi, aku seorang prajurit. Sembari menyetir, Fir membuat Nali stres mengkhawatirkan keluarga kecilnya. Di saat yang sama, Priti dan kawan-kawan membantu para tawanan menyelamatkan diri. Fir sampai di pusat suara, yang bisa didengar dari dalam dan luar mal. Dia melarang mereka melepaskan Umar Farok. Umar Farok adalah pelaku peledakan bom besar, yang terjadi di Bangladesh pada tahun 2007, 2014, dan 2017. Jika dia dibebaskan, maka kedamaian negaraku menghilang. Sejak ISS melakukan pembacakan ini untuk melepaskannya, negaraku sedang mempersiapkanku untuk mencegah pembebasan ini. Jika kau membebaskan Umar Farok dan mengabaikan krisis ini, maka aku akan membunuh 63 orang yang ada di bawah pengawasanku, termasuk istri dan anak menteri pertahanan. Hidup Bangladesh Anak menteri bertanya, apa benar Fir dari Bangladesh? Fir bilang, sebenarnya aku orang India sejati. Malik Karju bingung. Dia takut ISS marah mengetahui Fir berasal dari Bangladesh. Mari menjawab, Fir hanya pandai membingungkan orang. Dia juga akan membingungkan teroris di sana. Mali butuh obat penenang dan pergi. Sedangkan Mahri yakin, Mali lah dalang dibalik semua ini. Tapi dia tak menyangka ada Fir di dalam rencananya. Kini anggota ISS bersiap dengan penyerangan terakhir mereka, dan Fir juga melakukan hal yang sama. Saat mereka menemukan Fir, mereka memberondongnya. Namun Fir sudah siap dengan besi anti pelurunya. Lalu dengan pandai memilih waktu untuk balik menyerang mereka. Fir hanya melumpuhkannya dan mengikatnya sebagai tawanan. Di tengah itu, Al-Tof menghubungi Fir. Dia akui bahwa rencananya kali ini gagal. Tapi Al-Tof akan melakukannya lagi dengan rencana yang lebih matang. Dia akan kembali tanpa Umar Farok. Tapi dia ingin anak buahnya dibebaskan. Fir bertanya, Emangnya aku dapat apa? Kalau aku bebasin anak buahmu. Al-Tof bilang, 30 nyawa untuk 6 orang. Tapi Fir hanya ingin semua warga sipil kembali dengan selamat. Al-Tof lanjut menghubungi Mahri. Dia minta 4 bus dan pesawat Boeing 747 untuk pergi dari sana. Ternyata nama asli Al-Tof adalah Saif. Dia berasal dari Bangladesh. Dan bingung apakah Fir benar-benar berasal dari Bangladesh. Saif lalu membaur seolah dirinya merupakan salah satu tawanan. Dan Fir belum mengenalinya. Saif duduk di dekat bos Fir untuk menggali informasi. Dan bodohnya bos Fir dengan polos memberitahukan bahwa ada salah satu anggota ISS yang ikut membantu mereka. Jadi bos menunjukkan Saif, orang itu ada di sana dan sedang berbicara dengan Fir. Saif mengenali Farid. Dia bilang ke Fir, pasti Al-Tof sedang menyamar untuk merencanakan sesuatu. Saif lalu tertarik melihat sebuah trawangan. Dan bos Fir lanjut memberitahu rahasia trawangan itu bisa mencapai bawah. 40 orang di sini telah memanjat trawangan itu untuk mencari keamanan. Saat bos Fir hendak mencari minum, Saif pun menaiki trawangan tersebut. Fir bertanya kenapa Saif memanjat trawangan ventilasi. Bos bilang dia hendak mengambil dompet yang ketinggalan di bawah. Fir merasa itu sangat mencurigakan. Apalagi bos bilang Saif merasa takut jika mereka berasal dari Bangladesh. Bos telah menunjukkan KTP-nya kalau mereka dari Besanagar, India. Fir kesal karena bos malah membongkar semua rahasia Fir kepada otak utama di balik penawanan ini. Akibatnya Farid pun ditangkap. Karena telah berhianat, Farid akan dicetuhi hukuman mati. Tak hanya itu, Saif telah menyuruh timnya membuka bantuan oksigen milik putra Farid. Farid menangis. Dia bilang lepaskan putranya biar dirinya saja yang mati. Saat keadaan semakin genting, Fir pun menyerah. Dia memberi Saif tawaran untuk melepaskan Farid dan putranya. Fir telah berjanji akan menyelamatkan mereka berdua. Dia juga akan membebaskan enam anak buah Saif lalu menyerahkan diri. Tapi jika Saif tetap membunuh Farid dan putranya, Saif akan menanggung konsekuensi berat. Akhirnya keluarga Farid pun dilepaskan. Fir dan tim pun menaiki lift untuk turun. Dia bilang, jika semua orang mati di sini, itu kesalahan pemerintah dan kegagalan intelijen. Namun jika anak itu mati, maka itu kesalahanku. Priti bertanya, lalu bagaimana dengan nyawaku? Apa kau tak peduli? Fir bilang, maukah kau mati denganku? Bukankah semua orang di dunia ini akan mati pada waktunya? Bahagialah, kau akan menjadi berita utama. Gak usah banyak mengeluh dan lakukan saja. Saif lalu menelpon Mahri. Saif sudah tahu semua kebohongan dan taktik yang dilakukan Fir. Bahkan sekarang Fir sudah menyerah padanya. Mahri bilang, baiklah. Dia akan membebaskan Umar Farok. Tapi saat Mahri meminta pembebasan masyarakat, Saif tak mau didekte. Dia sudah menang. Lalu Mali Karjun tiba-tiba mengambil alih telpon. Dia bilang akan masuk ke dalam dan menyelamatkan para warganya yang ditawan di dalam. Warga sangat membutuhkan politisi yang berani berkorban untuk mereka. Dan sebentar lagi, Mali akan masuk ke dalam mal sendirian. Asisten Mahri kagum dengan keberanian Mali. Tapi Mahri tahu, sebelum masuk, Mali pasti konferensi pers dulu untuk meraih simpati publik. Setelah itu dia masuk mal dengan aman, karena Mali salah satu dari ISS. Tuntutan ISS akhirnya diterima pemerintah pusat dan Umar Farok akhirnya dibebaskan. Fir diikat dan dipukuli. Fir lalu memberi kode minta bantuan ke anak Mali. Nindi meminta kacamata ibunya dan diam-diam memberikannya pada Fir. Dengan begitu, Fir diam-diam menggores tali yang mengikatnya. Saat anggota ISS sadar bahwa Fir memberi kode kepada seorang, Fir menunjuk Karebo sambil meminta kotak merah. Karebo kebingungan, padahal Fir sengaja mengalihkan perhatian agar dia leluasa menggores tali yang mengikat tangannya. Priti membaca rencana Fir, dan dia menuduh tunangannya lah yang menyimpan kotak merah itu. Keadaan semakin membingungkan karena lempar-lemparan tuduhan. Sampai tunangan Priti muak dan membongkar taktik Fir yang berusaha membuka talinya. Sayangnya ISS terlambat menyadarinya, Fir sudah lepas dan membunuh anggota ISS itu. Fir menggunakan sepatu roda dan lanjut menghajar semua anggota ISS yang tersisa. Fir menunjukkan Karebo, mewakilinya memberikan instruksi dari Fir dan menyelamatkan para tawanan. Di sisi lain, Menteri Mali telengah memarahi Saif yang ceroboh. Rencana mereka telah dirusak oleh Fir. Alih-alih memerintah negara, penjara malah menunggunya. Fir menelpon Mahri, dia meminta tim penyelamat berjaga di depan dan dia sudah menyiapkan rencana yang bagus. Fir dan tim memasang titik bom di bawah ISS yang berjaga. Sedangkan Umar Farok akhirnya sampai di perbatasan India-Pakistan. Umar Farok pun kembali bebas. Dia tetap akan balas dendam dengan Fir dan kembali melakukan penyarangan di lain waktu. Fir memberi instruksi ke Karebo. Sementara lagi, dia akan mendengar ledakan keras dan menyuruhnya memberi instruksi ke yang lain untuk lari tanpa menghadap belakang. Fir juga menyuruh Mahri bersiap dalam hitungan 10 titik warga akan keluar dari mal. Bom diledakkan dan tim Fir melawan sisa ISS di bawah sesuai instruksi. Akhirnya sematawanan pun berhasil dievakuasi. Mali dan Saif jadi pusing. Rencana pemilu 100% gagal. Meskipun Umar telah dibebaskan, Mali pasti akan masuk penjara. Namun Saif telah menyiapkan pemicu ledakan, di mana tak akan ada yang selamat dalam radius 500 meter dari sekitar mal ini. Mali tak ingin mati, tapi Saif bilang lebih baik semuanya mati daripada menerima kekalahan. Untung Fir datang tepat waktu untuk menghentikan kelakuan Umar Saif ini. Lalu membunuhnya. Pada akhirnya media menyiarkan berita penangkapan Menteri Mali karena terbukti bersekongkol dengan ISS. Namun mantan intelijen Fir Ragavan yang berjuang sendirian dengan teroris dan menyelamatkan ratusan Sandra tiba-tiba menghilang. Satu bulan kemudian, di kem ISS Pakistan, Umar Farok diminta segera kembali ke Afganistan. Namun Umar tak akan kembali sebelum dirinya membunuh Fir Ragavan. Umar juga mendapat info bahwa Fir telah membaur dengan mereka secara diam-diam. Umar bilang siapapun yang bisa menangkap Fir hidup-hidup ataupun mati, maka akan diberi hadiah 100 juta. Saat melakukan rapat, seorang anak buah mengaku mengenali Fir karena dia telah melatih Fir sebulan terakhir. Tak lama penyerangan pun terjadi. Umar digiring melalui jalan rahasia untuk diselamatkan. Namun Fir sudah menguasai semua medan ini. Fir dengan rincah menghabisi antek Umar Farok dan menyisakan Umar Farok seorang diri. Fir mengikat Umar seperti kura-kura dan membawanya menggunakan jet tempur. Karena melakukan penerbangan ilegal, Fir pun dikirimi serangan udara dari Pakistan. Mahri menghubungi Fir yang secara ilegal melakukan penerbangan. Fir memberitahu dia telah berhasil menculik Umar Farok. Mahri tak ingin mengirim jet perlindungan ke Pakistan karena akan memicu peperangan. Fir bilang, Pemilihan akan segera dilakukan. Jika berita penangkapan Umar Farok disebarkan atas perintah Perdana Menteri, bisa dipastikan 90% masyarakat akan kembali memilih Mandaf Singh sebagai Perdana Menteri mereka. Mandaf Singh melakukan rapat dengan petinggi partai. Dia setuju untuk membantu Fir. Karena bisa memenangkan pemilihan yang sebentar lagi akan dilangsungkan. Bantuan pun digerakkan di udara. Dan dengan cerdas, Fir akhirnya selamat dari penyerangan jet Pakistan. Mahri bilang, Fir sangat jenius menggunakan alasan pemilu untuk memeras pemerintah. Fir menjawab, Mereka membajak mal di negara kita dan menyandra ratusan orang. Mereka pikir mereka bisa merebut kembali Umar Farok. Oh tentu tidak. Umar harus tetap ada di penjara India dan Fir pribadi yang akan memantauannya. Setelah misi selesai, Fir, Priti, dan kawan lainnya merayakan keberhasilan petualangan mereka di Goa. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.